Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ala Sayyidina Muhammad, jemaah Islami tindai, diramati Allah ya, terutama jemaah wanita nih, ini subhanallah nih, mungkin ya, ada yang udah pernah, atau sedang, atau bahkan akan merasakan yang namanya haid, wah ini kalau haid ini, bicara masalah haid ini, sebenarnya pengetahuan ini bukan cuma buat wanita, tapi laki-laki juga harus nyangkut nih, paham nih, nah mikirin bicara masalah tentang haid nih ya, apalagi buat para suami yang istrinya lagi ngalamin masalah haid, gak usah takut, mikirin ini, mikirin itu, aduh jadi gak bisa sholat, aduh nanti puasanya jadi terganggu dong, gak full dong, sayang dong Ramadan saya, terus gak bisa ngelainin suami dong, dan lain-lain, nah ternyata yang namanya haid ini bisa jadi kabar gembira loh, loh kok bisa, bahkan ya, bisa menjadi punya segudang manfaat, nah kalau misalnya kita mau bahas, kita akan bahas aja sama-sama deh hari ini ya, tentang tema yang luar biasa, temanya adalah kabar gembira bagi para wanita yang haid, nah sekarang kita akan coba masuk satu persatu, pembahasan kita pagi hari ini, yang pertama mungkin dari Ustaz Zalulung dulu nih, karena diantara kita semua yang ada di studio nih, yang di depan ini, yang mengalami cuma beliau aja nih, yang lain-lain yang gak, yang namanya perempuan nih pasti ngalamin yang namanya haid, bener gak ya? Betul banget, pasti, pasti nanti ada juga saatnya udah gak haid lagi, menopos, kalau usah sayang, sudah, sudah apa? Sudah menopos, sudah menopos, sudah gak haid, sudah lewat, pasalnya berarti, nah tapi, ada yang menganggap haid ini ada hal sesuatu yang negatif, ada orang yang menganggap haid ini adalah sesuatu yang positif, nah yang kita mau tanyakan bagaimana dalam pandangan Islam terhadap siklus haid ini bagi para wanita nih, yang dialami perempuan lalu, benarkah bahwa suami dianjurkan untuk menjauhi istri nih? Menjauhi! Istri pada sana kayak, wakilnya kabur dulu kemana-mana gitu, haidnya seminggu baru pulang lagi minggu depan, gak gitu juga ya? Silahkan menjelaskan ya Tafato, Ustazah. Terima kasih Kak Padli, mohon izin, Ustaz Syam, Ustaz Nur Maulana, dan semuanya jemaah yang cantik-cantik manja. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sahbi ajma'in amma, badu. Ya semangat amma, badu. Begitu dong, cantik-cantik manja dan ganteng-ganteng soleh. Ngomongin masalah haid memang hanya wanita yang melaksanakan yang namanya pengalaman haid ini. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahullah, haid adalah darah yang mengalir menurut dalam istilah. Menurut dalam lugawinya tadi mengalir dan menurut istilah adalah darah yang keluar dari wanita, dari rahimnya yang terdalam dan ini menunjukkan bukan sakit tapi karena dia sehat. Disilah kalau tidak keluar adalah jadi sakit. Bagaimanakah hal ini? Kok ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif? Yuk kita kepada Al-Quran ya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditanyakan kepadamu ya Rasulullah, hai Muhammad ditanyakan tentang masalah darah haid. Katakanlah darah ini adalah darah kotor. Maksudnya apa? Kotoran yang keluar dari rahim kita. Fakta zilun nisa jauhi wanita. Apakah dijauhi disini adalah? Udah ya kamu disana tinggalnya di ruang tamu, papa disini, di dalam kamar. Apakah seperti itu? Nah kata-kata Pak Tazilun nisa disini adalah? Ya itu jangan kita dekati wanita dalam artian jangan sampai berhubungan maaf berhubungan intim. Tapi kalau dalam satu rumah enggak apa-apa, dalam satu kamar enggak apa-apa. Yang penting tidak merasakan hubungan-hubungan yang tadi ya apalagi masalah suami istri. Nah memang di masa jahiliah dulu nih ya, dulu nih kalau ada yang misalnya wanitanya itu lagi datang bulan atau haid. Itu sampai ada yang namanya dalam, maaf banget saya mengutip dari Tafsir Ibnu Kasir. Jadi ketika seorang istrinya itu ada yang haid, udah tuh disuruh pergi. Tadi yang Kapadli bilang disuruh pergi dulu nih, tak kalau ada suci baru kita ketemu dalam satu rumah. Nah ini pada masa jahiliah. Kelewatan, oh kayak apa? Kayak main ciluk, Pak. Kok kayak main ciluk? Jadi pada masa jahiliah pemirsa. Tapi setelah datangnya Islam ya, dan ini kemudian diberikan yang namanya hukum bahwasannya. Di sini harus yang namanya sama-sama dalam satu rumah. Sebagaimana dalam kitab Fatul Korib siklus ini beda-beda. Ada yang tujuh hari, ada yang empat belas hari. Kalau lewat dari empat belas hari maka namanya adalah darah istihadoh. Nah ini yang disebut dengan darah penyakit. Tapi kalau udah tujuh sampai belas hari adalah darah haid, darah seger, darah sebagaimana kita ini kesehatan bagi wanita. Bahkan dalam hadis dari Aisyah Rodul Anha, bahwasannya Rasulullah ketika bersama Aisyah Rodul Anha dalam satu rumah, itu makan bersama, minum bersama. Enggak yang, udah kamu Aisyah kamu ke sana, aku di sini. Enggak, kita ikuti telah dan Rasulullah. Bahwasannya telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Jadi enggak usah yang namanya lebay, ya kan. Udah kamu sana pergi, jangan seperti itu. Nanti guru kita Ustaz Syam punya istri, jangan sampai kayak begitu sama istrinya. Eh sana, 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 husus-husus, enggak boleh. Kalau lagi haid tetap kita jalan bareng, minum bareng. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan nih ya, buat yang padahal masyarakat, jadikan ini suatu amal ibadah buat kita. Nah, benar. Yang ngomel-ngomel. Iya, iya, iya. Ini yang semangat bukan cuma orangnya, maskernya gue semangat. Masker sampai bisa ketutupin mata, itu gimana ceritanya tadi itu? Itu aku baru lihat tadi sejarahnya. Ikatannya itu baru dibeli tadi. Jadi seki lahirnya kasih, terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya. Nah, sekarang musik.